Oke guys, sekarang kita akan langsung lihat aja ke penampilan dari bentuk aslinya berupa sudah bunder kayak gini ya guys. Ini kan kondisi orisinil, dia masih lipatan, belum terpompa. Kita akan langsung lihat ke kondisi aslinya yang sudah dipompa. Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik, edisi kali ini Mama akan sharing, unboxing. Ini dia guys, jadi apakah ini? Ini adalah kolam renang guys. Kolam renang ya guys, jadi ini adalah kolam renang plastik yang biasa dipakai anak-anak itu untuk berenang di rumah guys. Jadi nggak usah repot-repot berenang di kolam renang, nah berenang di sini bisa juga guys. Cuma bedanya kalau kolam renang seperti ini memang terbatas ya guys, kalau misalnya mau les berenang atau berenang dengan misalnya gaya bebas, gaya dada, gaya kata, macem-macem itu nggak bisa guys. Jadi ini ibaratnya itu kayak berendam gitu guys, nah seperti bathtub gitu, bathtub di rumah. Nah tetapi kalau bathtub kan dia suasananya kurang asik gitu ya, terus lagian kan cuma bisa diletakkan di toilet aja guys, tapi kalau ini kan misalnya kita mau berendamnya itu di halaman, nah itu bisa. Kita mau berendamnya di belakang, di teras atau di mana, itu bisa guys, karena ini portable bisa dibawa-bawa, nah itu bedanya guys. Oke guys, sekarang langsung aja ya guys, jadi ini adalah 3 ring pull kolam renang plastik. Jadi guys ini adalah 3 ring pull kolam renang plastik, 3 ring pull ini maksudnya dia nanti ada 3 susun guys, jadi bentuknya ini kan bulat ya, dia bulat seperti ini seperti gambarnya, jadi bentuknya itu seperti cincin guys, bulat gitu. Ada juga yang kotak, tetapi kali ini mama akan unboxing untuk yang model bunder ini guys, jadi karena bunder maka disebut ring. Kemudian 3 karena ini dia ada 3, 1, 2, 3 guys, jadi ada 3 kayak bantalan gitu guys. Dan ini adalah pull, pull yaitu kolam renang atau kolam berendamnya ini guys. Nah untuk ukurannya yaitu 100 cm atau 1 meter guys, jadi ini cukup ya untuk misalnya anak TK, anak SD itu cukup, kalau misalnya mau yang rame-rame itu bisa yang ukuran lebih besar guys. Jadi untuk ukurannya macem-macem, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, tergantung kebutuhan. Ada yang lebih kecil dari 1 meter ada guys, ada yang 120, ada yang 130, macem-macem. Nah seperti itu, untuk warnanya ini ada 3 ya guys, 1, 2, 3, ini biru, ini hijau, ini pink, jadi warnanya sesuai gambar ini. Dan untuk ini adalah warnanya biru guys, untuk warnanya bisa dilihat dari sini guys. Nah ini kelihatan biru ya, nah kayak gini guys, jadi ngintip-ngintip gitu ceritanya guys. Nah kemudian ini adalah merknya Intime, kemudian mari kita lihat untuk sekeliling dosenya, nah ini untuk keterangan SNI-nya, kemudian ini sama seperti tampilan tadi. Nah ini adalah keterangan 3 ring poolnya, untuk bagian sini ada warning-warning, this is not a life-saving device, only used on level ground and undercompetence. Jadi ini adalah peringatannya, jadi untuk mungkin jangan diapain, jangan diapain kayak gitu. Dan harus dengan pengawasan orang tua ya guys, karena kalau berendam-berendam gini, itu ada resikonya guys. Jadi kalau untuk anak-anak, apalagi bayi banget, misalnya 1 tahun, atau bahkan di bawah 1 tahun pokoknya sudah bisa duduk. Itu harus dengan pengawasan orang tua ya guys, jangan dibiarin gitu di kolam, itu bahaya banget. Nah apalagi kalau untuk anak 1 tahunan, ini gede banget guys, kalau 1 meter ini, nah seperti itu. Takutnya nanti, kenapa-kenapa, karena ini kan dia bentuknya kayak kolam renang kecil gitu ya, kalau untuk anak kan bahaya banget guys. Nah kayak gitu, jadi harus dengan pengawasan orang tua, kecuali anaknya sudah lumayan gede, nah itu mungkin dia bisa ngerti ya, tetapi tetap harus diawasi guys. Nah seperti itu, kemudian jadi ini adalah keterangannya semua, dan ini adalah tampilan luarnya. Oke sekarang langsung aja kita lihat bagian isi dalamnya guys, nah ini sudah mama buka disini, biar lebih cepat guys. Nah jadi akan mendapatkan ini, ini adalah kayak petunjuk repair patch for PVC, jadi jika ada mungkin lubang kecil di kolamnya guys. Jadi lubangnya kecil aja ya guys, bukan lubang misalnya kena pisau seret, gini panjang itu, wah susah diperbaiki. Tapi misalnya kayak ada lubang sekecil jarum, cuman kecil banget sejarum, itu mungkin bisa di lem ya guys. Jadi ini ada lemnya ya guys, nah seperti itu. Kemudian mari kita lihat bagaimana penampilannya. Jadi guys untuk bentuk awalnya, dia memang bentuknya lipat kayak gini ya guys, dilipat rapi seperti ini, ini kondisi belum terpompa. Kalau sudah dipompa, sudah nggak bisa rapi kayak gini lagi, karena sudah mengembang ya guys. Nah jadi ini biasanya kalau baru dari pabrik, dia terlipat rapi kayak gini. Nah kemudian nanti kita pompa sendiri ya guys, nah seperti itu. Nanti motifnya dia seperti ini guys, motifnya ada frognya, ada ikan-ikannya, kemudian lucu-lucu guys. Nah nanti kita akan coba lihat penampilannya pada bentuk aslinya ya guys, nanti kita akan coba pompa juga guys. Nah jadi ini kondisi awalnya memang seperti ini ya guys. Dan biasanya memang kita nggak tahu ya guys, ini posisinya kolam ini, dia ada kebocoran atau nggak, biasanya nggak tahu. Karena kan ini pertama langsung dari pabrik ya, kayak gini. Kemudian ini gini ya, segel guys. Jadi nah kayak gini kita langsung kirim, biasanya seperti itu. Jadi misal ada kerusakan di bagian dalamnya, itu kadang kita nggak tahu guys, karena kan kadang kita tidak membuka ya. Kenapa? Tujuannya agar tetap orisinil. Nah seperti itu. Kemudian agar, kan kelihatannya agak jelek nanti kalau habis dibuka-buka guys. Nah seperti itu. Jadi, tapi biasanya 95%, 99% sih memang nggak ada masalah. Cuman kemungkinan ada kebocoran itu ada, cuman kecil banget. Nah kayak gitu. Jadi nggak usah takut ya beli kolam-kolam kayak gini, kebanyakan sih nggak ada bocornya guys. Nah seperti itu. Nah sobat sekalian, ini dia penampilan dari kolam renang yang tadi kita unboxing di dalam dos. Nah ini penampilannya sesudah di pompa ya guys. Nah seperti ini. Ini diameternya itu 1 meter guys. Jadi dari sini ke sini ya guys, diameternya 1 meter. Kemudian, nah ini untuk motifnya. Seperti ini cakep banget. Ada bintang laut, ada frog. Kemudian ada ikan seperti ini. Nah ini penampilannya dari pinggir-pinggirannya guys. Nah kemudian yang dimaksud dengan 3 ring pull itu adalah ini. 1, 2, 3. Nah jadi ada 3 tumpuk guys. 3 tumpuk bentuknya seperti cincin bulat kayak gini guys. Nah kemudian motif-motifnya lucu banget. Nah ini adalah merknya. Kemudian ini adalah warningnya ada di sini. Nah ini untuk motifnya. Mari kita lihat sekeliling ya guys. Nah jadi cakep banget. Kemudian ini empuk-empuk ya guys. Ini empuk. Kemudian di sini adalah lubang untuk anginnya. Jadi untuk memopak atau mengempeskan itu di sini. Ada 3 ya guys. Satu ring itu satu lubang. Jadi jika sobat sekalian mau memompak ini. Itu harus satu-satu guys. Jadi nggak bisa kita memompak atas ini. Terus yang bawah dua ini. Dia otomatis terisi itu. Nggak. Jadi kita harus memompak ini sendiri. Ini sendiri. Ini sendiri. Kemudian dalam itu sendiri. Nah jadi ini adalah lubang anginnya. Yang bagian bawah dibawahnya. Di bawahnya. Jadi ini urut ya untuk lubang anginnya. Kemudian untuk bagian dalam. Lubang anginnya di sini guys. Nah kemudian di bagian sini. Ini ada empuk-empuknya guys. Ini ada anginnya juga. Jadi nggak usah takut. Mungkin bagian bawahnya seperti lantai gitu. Nggak. Karena ini empuk ya. Karena ada angin di sini. Nah ini ada anginnya guys. Nah jadi ini ada empuk-empuknya. Jadi duduk di sini nyaman banget. Empuk banget. Ini juga empuk-empuk ya. Isi angin. Kayak gitu guys. Bagian dalamnya seperti ini. Nah ini untuk lubang membuang air. Jadi membuang airnya. Kalau mungkin sobat sekalian kan. Kalau misalnya posisi penuh nih ya. Airnya penuh. Kan susah mau diginikan. Dituang. Itu dibuka dulu ini. Nah biar airnya kebuang dulu. Sampai tinggal sedikit. Baru mungkin bisa dikeringkan dengan dituang. Diangkat gini guys. Nah kayak gitu. Nah jadi ini bagian dalamnya. Nah kayak gini. Ini lubang airnya. Ini lubang anginnya ya guys. Nah kayak gitu. Ini untuk lubang anginnya. Di ring-ringnya. Nah modelnya lucu banget. Ini empuk-empuk juga. Nah. Ini untuk anak cukup ya. Kalau misalnya masih kecil-kecil. Misalnya setahun atau setahun lebih. Bisa anak dua nih guys. Biasanya kan bisa disi air. Atau diisi mandi bola guys. Jadi misalnya mau main mandi bola sendiri ya. Daripada kita ke mall. Atau ke tempat playground. Misalnya kan jauh. Kemudian waktunya juga. Nah biaya juga. Nah main di rumah aja. Lebih enak. Lebih bebas. Free. Nggak ada waktu. Nah. Pakai kolam kayak gini. Diisi mandi bola. Mandi bolanya beli aja. Ada yang isi 100. 200. Terserah. Mau mandi bola seberapa guys. Nah kayak gitu. Atau diisi air. Untuk berenang. Kemudian diberi bebek-bebekan. Cicit-cicitan. Kemudian diisi masak-masakan. Macem-macem. Anak-anak pasti suka banget guys. Nih berenang disini. Berendam ya. Jadi ini dia lebih ke berendam. Berendam kayak bathtub gitu. Tapi ini lebih gedean. Dan lebih berwarna tentunya ya. Ini yang warna pink ya guys. Jadi warnanya ada tiga. Yaitu biru, pink, dan hijau. Tadi sudah mama sharingkan. Nah jadi tinggal sesuai selera aja. Sukanya warna apa. Untuk motifnya sama ya guys. Seperti ini. Ini ikan. Kemudian ada kayak rumput-rumput laut. Ada frognya. Ada bintang lautnya. Nah seperti itu. Lucu banget. Gemoy banget guys. Dan kemudian bagian bawahnya empuk. Jadi gak usah takut. Atos ya. Atos itu apa ya. Atos itu keras ya. Seperti lantai itu gak usah takut. Karena bagian bawahnya ada anginnya juga guys. Nah seperti itu. Untuk lebarnya ada 100 meter. Ada 80. Eh maaf 100 cm ya. Kalau 100 meter lah gede banget ya. Seperti. Seperti hal. Kayak gitu. Jadi ada yang 100 cm. Alias 1 meter. Ada yang 1,2. 1,3. Ada yang 2 meter. Ada 2,5. Ada yang 80 cm. Jadi semuanya tergantung sesuai kebutuhan guys. Nah seperti itu. Oke guys. Sekian dulu review mama. Tentang kolam anak. Three ring pool. Ini ya. Plastik. Jadi kolam renang plastik anak. Ini bisa untuk mandi bola. Bisa untuk mandi air. Bisa untuk berendam pakai air. Bisa untuk pakai bola. Nah seperti itu guys. Ini praktis banget guys. Langsung aja guys. Mungkin sobat sekalian. Mungkin yang tertarik. Nah langsung aja. Ini praktis banget. Dan ini tingginya ya guys. Kita coba ukur tinggi ini ya. Jadi untuk anak mungkin ya. Ini maaf pengarisnya 15 cm ya guys. Nah jadi tingginya sekitar 30 guys. Jadi dari bawah ke sini. Ke ini tingginya. Tiga ring ini 30. Berarti satu ring ini sekitar 10 guys. Nah jadi nanti untuk. Ngukur berapa ketinggian airnya. Sobat sekalian sesuaikan aja. Kalau misalnya anilnya masih kecil banget ya. Bayi banget. Dia kan otomatis agak pendek ya. Nah jangan dipenuhin. Nanti bayinya kan terkena air. Sampai atas-atas bahaya. Nah jadi disesuaikan aja. Mungkin mau diisi. Mungkin seberapa gitu. Tingginya disesuaikan tinggi anak. Kalau anaknya sudah SD. Mungkin kelas 3. Kelas 4. Dia kan tinggi. Nah mungkin ini mau dipenuhin bisa guys. Nah kayak gitu. Jadi ini lumayan sih. Lumayan gede. Menurut mama. Lumayan cukup lah. Kalau mungkin mau yang lebih gede ada lagi. Nah kayak gitu guys. Modelnya sama ya. Seperti ini ya. Untuk semua ukuran. Nah seperti itu. Jadi ini lucu banget. Tingginya juga 30. Karena ini 3 ring pull guys. Untuk ring pullnya ini ada yang 2. Ada yang 3 guys. Jadi tergantung selera. Sobat sekalian mau carinya. Kebutuhannya yang 2 ring pull. All 3 ring pull. Nah seperti itu. Oke guys. Sekian dulu review mama kali ini. Tentang kolam renang plastik anak. 3 ring. Dan cakep kayak gini. Gemoy banget. Langsung aja. Ke point. Oke guys. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Sub indo by broth3rmax